bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telur saat ini saya mengabarkan ya ini di pintu gerbang mau masuk ke badak perak tadi ini ada kepanikan warga lho karena terjadi erupsi jadi ini pengandar roda dua ini biasanya kan melintas di jalur Tolji Kali Cirekoboan karena terjadi erupsi jadi mereka itu mencoba menerobos lewat jembatan gantung badak perak yang roda dua lho tapi itu sudah tidak boleh karena banyak karena jaga polisi lho jadi mereka itu tidak boleh melintasi karena takut mengganggu para pekerja yang ada di badak pelak lho Alhamdulillah untuk erupsi hari ini itu tidak ada korban jiwa lho karena APG nya itu meluncur dari Kawah Sumeru itu sejauh enam kilometer lho karena dan jarak aman dan rumah duduk itu ada di jarak 10 kilometer lho di 10 kilometer dan tadi APG nya itu mengarah ke sisi utara itu menuju ke daerah penanggal terus Pasru Jambi dan Sendura lho jadi Alhamdulillah untuk erupsi yang terjadi habis duhur tadi tidak ada korban jiwa lho ya dulu bagi anda yang baru saja menemukan channel tiga mesafir mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe maksudnya saya tekan tombol subscribe ya telur karena subscribe gratis dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga anda diberikan panjang umur dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala marabaya marabaya ini di depan saya ini terlihat ada truk-truk ya pengangkut material untuk pasir semen karena itu di depan itu ada pembangunan untuk menahan teping-teping yang longsor telur ini terlihat jembat terang beradak perak itu telur terlihat besok oboan tulisan besok oboan telur untuk cuaca sendiri hari ini di daerah sini tuh cerah tapi agak mendung lho dan terjadi angin lho angin itu angin besar lho ini sudah jalan kaki lho jalan maksud saya ini depan saya ini pengecoran lho pengecoran kurang lebih tapi jaraknya itu 100 meter daripada perak nah ini oh ya doakan saja para pekerja ini diberikan kesehatan lho karena meskipun hari minggu lho para pekerja ini tidak libur lho karena mengerja target untuk jembatan gadak perak ini segera selesai Insya Allah jembatan gadak perak ini selesai bulan 3 lho atau bisa dipakai bulan 3 lho dan itu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri semoga saja tidak ada halangan para pekerja ini lho ini terlihat ada empat yang sedang meratakan aspal lho oh iya telur tadi ada orang lewat ya tapi boleh jalan kaki itu orang sedang lamaran lho lamaran itu orang yang mau tunangan telur ini lho orang yang mau nah lho ini banyak sekali rombongan lho rombongan yang mau melakukan lamaran lho ini kalau dari sini nih dari bawah itu jaraknya jaraknya itu mau naik gunung ya itu jaraknya itu di empat kiluan lho 2-3 kiluan lho ini kalau sampai ke atas ya kalau sampai ke atas ke piket nul lho itu kurang lebih jaraknya itu 5-10 kilometer lho mereka ini semangat karena itu acara lamaran lho semoga saja dilancarkan acara lamaran lamarannya lho oke telur demikian video dari saya terima kasih atas antisipasinya anda menonton video ini sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga anda diberikan panjang umur dimelak mudahkan segala urusannya dan dilancarkan resekinnya oleh Allah b.w.t amin ya rupal alamin sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beribaduh berubah matur berbaya berapa berapa berapa